Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua dan Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah SWT Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Dan juga diberikan riski yang melimpah halal serta barokah Amin amin ya rabbal alamin Oke teman-teman pada pertemuan kali ini Saya akan membuatkan tutorial buat teman-teman semua Cara membuat POC cair yang sangat berguna sekali untuk tanaman kita POC ini kami akan membuatnya dari batang pohon pisang teman-teman Dimana batang pohon pisang ini banyak sekali manfaat yang tergandung di dalamnya Yaitu untuk memperbaiki tanah kita yang rusak dan juga memperbaiki tanaman yang kurang subur teman-teman Kemudian untuk langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu Kita cacah dulu Kita potong-potong kecil-kecil seperti ini teman-teman Kita cacah dulu Oh iya teman-teman Batang pohon pisang ini terdapat perbedaan antara Batang pohon pisang yang sudah berbuah Dan batang pohon pisang yang masih belum berbuah teman-teman Perbedanya yaitu batang pohon pisang yang masih belum berbuah Ini sangat banyak sekali manfaatnya berbeda dengan batang pohon pisang yang sudah berbuah teman-teman Satu contoh kalau kita potong batang pohon yang masih belum berbuah Maka 2 atau 3 hari maka muncul tunas baru teman-teman Maka akan tumbuh tunas baru Batang pohon yang sudah berbuah Maka setelah kita potong Batang pohonnya tidak akan muncul kembali atau tidak akan tumbuh kembali teman-teman Jadi kesimpulannya batang pohon yang sudah berbuah dan batang pohon yang masih belum berbuah Itu terletak pada kandungan nitrogennya dan juga zat CPTnya Oke teman-teman langkah pertama yang harus kita kumpulkan yaitu bahannya yaitu air cucian beras atau air lerih sebanyak 1,5 liter teman-teman Yang kedua bahannya yaitu bioaktifator disini saya memakai Y4 Kemudian saya lanjutkan yang ketiga ini adalah gula putih Kemudian untuk bahan yang keempat ini adalah micin atau MSG teman-teman yang bisa kita buat untuk memasak Kemudian yang terakhir kita persiapkan wadah Yang untuk menampung atau mencampur bahan-bahan yang sudah kami kumpulkan ini teman-teman Terus bahan utamanya yaitu ini Ini adalah batang pohon pisang yang masih belum berbuah Saya ambil kira-kira setengah kilo teman-teman Kalau kita timbang beratnya sekitar setengah kilo Saya ambil yang masih muda yang masih kecil teman-teman Karena pada batang pohon yang masih kecil ini terdapat unsur nitrogen yang sangat tinggi teman-teman Baik sekali untuk tanaman kita di masa vegetatif Untuk langkah selanjutnya kita akan persiapkan wadah ini Wadah untuk kita masukkan batang pohon pisang yang sudah dicacah ini ke dalam botol plastik ini teman-teman Kita masukkan semua sekitar setengah kilogram teman-teman Zat CPT yang terkandung di dalam batang pohon yang masih kecil ini atau yang masih muda ini sangat tinggi sekali teman-teman Jadi baik sekali untuk masa vegetatif atau pertumbuhan teman-teman Selanjutnya kita akan masukkan air lerih atau air cucian beras Yang ini saya memakai satu setengah liter Oh iya bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel zona tanah ini Atau masih baru saja menemukan channel ini Saya mengharap kepada teman-teman agar supaya teman-teman bisa segera subscribe channel zona tanah ini Karena subscribe teman-teman sangat berguna sekali bagi kami Karena kami tidak akan bisa berkembang tanpa dukungan atau subscribe teman-teman semuanya Kemudian kita lanjutkan dengan bahan yang keempat kalau tidak salah ini teman-teman Kita akan masukkan mecin atau penyedap rasa ini sebanyak 1 sendok makan teman-teman Gunanya dari mecin ini sangatlah banyak sekali Di antara manfaat mecin ini bisa merangsang pertumbuhan tanaman teman-teman Dan juga tanaman tidak gampang sakit atau stres Kemudian fungsi dari mecin ini Yaitu daun jadi lebih hijau teman-teman Kemudian manfaat air lari ini sangat banyak juga sekali manfaatnya Jadi di antara manfaat air lari ini bisa merangsang pertumbuhan di masa vegetatif Kemudian air lari ini bisa mempercepat pertumbuhan Tumbuhan muda menjadi tumbuh lebih dewasa teman-teman Dan juga air lari ini bisa mempercepat metabolisme menjaga kesuburan tanah dan lain-lain teman-teman Oke teman-teman ini bioaktifatornya disini saya memakai E4 Saya memakai 2 tutup botol E4 teman-teman Jadi sangat sedikit sekali untuk pemberian di bioaktifatornya teman-teman Kemudian setelah semua bahan sudah kita masukkan ke dalam toples ini Kita kocok-kocok sampai benar-benar merata atau homogen teman-teman Kemudian setelah itu kita akan simpannya selama 15 hari Mantap teman-teman Nah inilah hasil dari penyemprotan di masa vegetatifnya teman-teman Sekarang ini sudah masa generatif yaitu sudah 3 kali panin ya teman-teman Jenisnya C41 asli dari Bondowoso Kemudian untuk dosi semprotnya saya memakai 300-400 ml per 16 liter teman-teman Terima kasih telah menonton